Hai welcome to bunira channel kali ini di konten kali ini saya ingin wawancarain atau sharing-sharing nih sama mahasiswa harja yang berprestasi nah kebetulan disamping saya ini udah ada Kang Andre Riccardo nih yang memang berprestasi di Perguruan Tinggi Raharja Universitas Raharja ya sekarang ya Udah universitas 2019 Oke Kang Andri mau nanya nih Kang Andri alumni mana sih SMA nya saya alumni dari SMK PGR 109 Tangerang SMA 109 sebut Q ya bisa dibilangnya sebut Q Oke tau Raharja dulu dari mana saya waktu itu tahu dari Universitas Raharja dari saudara saya pas kebetulan saudara saya tuh kuliah di sini makanya makanya saudara saya tuh merekomendasikan saya untuk berkuliah di sini oke baik jadi tahu dari saudara terus akhirnya daftar ke sini gitu ya rekomendasi nah kalau jurusan yang Kang Andri ambil apa nih jurusan saya ngambil sesuai dengan menerusin SMK yaitu kayak teki konsentrasi multimedia audiovisual and Broadcasting disini disebutnya mafib ya guys ya mafib ya mafib multimedia audiovisual broadcasting yang memang lebih ke editing ya betul sekali jadi sebelumnya memang udah ada basic edit ya di SMK dulu sebelumnya dari basic SMK tuh udah ada ke menjelumus ketentang broadcast atau media lainnya oke jadi disini di tuangkan lagi di asal lagi ya di blog media audiovisual broadcasting oke sekarang semester berapa Pak? Alhamdulillah saat ini saya udah semester akhir semester 8 ya berarti lagi skripsi nih lagi nyusun-nyusun gitu ya oke kalau misalnya jurusannya tadi udah mafib terus semesternya 8 nah emang kan udah lama ya kenal sama Kang Andri nih Neng Desi gitu ya udah kenal sama Kang Andri di paskip itu dari kapan sih? saya waktu itu pernah jadi pasukan pengibar bendera pusaka tinggal kota Tangerang pada tahun 2014 2014 jadi itu awal karirnya pertama di paskip dulu kan? soalnya saya itu taunya awalnya paskip nih terus disitu 2014 aktif juga ya ngedidik anak-anak juga ya? aktif juga dari 2014 maink ke 2015 saya sebagai senior tingkat 1 bertanggung jawab sebagai apa ya dibilangnya kakak asu bisa dibilang seperti itu lalu ketika 2016 sampai dengan 2018 Alhamdulillah saya dipercaya sebagai pelatih paskip rah ketingkat kota Tangerang iya soalnya sempet lihat sih kayak di instagram gitu ya suka melatih adik-adik kelasnya gitu di paskip rah itu di lapangan Ahmadiyah ini lebih seri dunia iya betul sekali gitu terus itu sekotak Tangerang tuh tingkat sekotak Tangerang sekotak Tangerang ya ada foto sama Pak Wali juga ya kalau ngesel yang pakai baju buddha gitu ya iya nah mulai dari situ lanjutkan ya ke Kang Nong ya Kang Nong kota Tangerang gitu juara 1 ya bener-bener kan? ya Alhamdulillah saya di Kang Nong kota Tangerang tahun 2018 saya mendapatkan predikat Kang yang utama ini kan emang ini kebetulan Kang Andri juga Putra juga nih Putra Harji jadi ikonnya Raharja yang udah 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 jadi kalau di Kang Nong tuh tulisannya Kang Kota Tangerang ya betul Kang Kota Tangerang 2018 nah lanjut disitu juga kan setahu aku dari Kang Kota Tangerang Kang 1 Kota Tangerang ya nggak sih Kang 2 Kota Tangerang kalau nggak salah 3 itu dikirim ke Provinsi Barta nah kak perasaannya nih beda panggung gitu kan ya pasti kan euforianya beda maksudnya kayak perasaannya yang dilihat sama keluarga kota dengan dilihat sama provinsi itu perasaannya gimana sih? ya waktu saya dan teman-teman saya perangkat ke Provinsi Banten pertama sih sangat bangga ya bisa mewakili Putra Putri terbaik dari Kota Tangerang untuk mengikuti ajang dibilang ya audisi Duta Pembangunan Daerah lah di Provinsi Banten itu sangat bangga sekali ketika kami disana saya pribadi pun merasa ada perbedaan loh antara di Kota Tangerang dan di Provinsi Banten soalnya kan di Provinsi Banten itu kita bisa ketemu teman-teman kita dari 4 kabupaten dan 4 kota jadi ketemu sama orang yang mungkin bahasa berbeda juga ya ada bahasa berbeda ada yang Sunda gitu ya ada ada kalau gak salah disitu predikatnya kan kalau kota Tangerang Nong, Kang, Kang sama Nong ada Teteh Teteh, A-A, Teteh ya itulah ya oke jadi sama jalan-jalan di Banten juga ya gitu terus di Banten juara berapa? 1 juga? 1 juga? 1 utama juga? 1 juga waktu itu saya di Kang Nong Provinsi Banten alhamdulillah saya mendapatkan predikat Kang Favorit Banten oke jadi Kang Andri ini yang pertamanya itu Pas Kibra gitu ya fokus Pas Kib terus awal-awal karir ya terus ke 2 putra ya sempet putra dulu baru Kang Nong Kota terus Kabupaten Provinsi Banten gitu ya ya jadi disini buka open question nih oke selama tanya-tanya ya saya sama Kang Andri gitu ada yang nanya disini kuliah lancar gak dengan karir segudang karir tadi gitu kan pasti kan kegiatannya banyak ya gitu kan pasti setiap selempang itu punya program kerjanya untuk 1 tahun ke depan 2 tahun malah 2 tahun malah tuh gimana kuliahnya lancar atau gimana Alhamdulillah dari semester awal sampai saat ini kuliah saya lancar-lancar aja karena bener-bener di Universitas Raja ini bener-bener sangat membantu untuk mahasiswa mahasiswinya untuk mempermudah untuk mengurus kegiatan yang lain atau mencari prestasi lain Perguruan Universitas Raja ini selalu untuk membantu untuk membantu mahasiswa mahasiswinya untuk mempermudah perguliaannya contohnya sempat ikut kelas apa gitu di Perguruan Universitas maaf ya kita belum terbiasa karena emang baru tau ini kita jadi Universitas Raja karena di Universitas Raja ini bener-bener ada yang namanya kelas pengganti ketika kita gak bisa masuk hari ini kita bisa mencari kelas lainnya di hari esok atau apa itu pertama dan yang kedua itu kita mempunyai ini sangat spesial banget khusus buat Andri spesial karena memang segudang kegiatan ya ini adalah kelas iLearning Plus itu kayak gimana tuh iLearning Plus itu gimana ya dibilangnya kalau spesial banget kita bisa belajar 80% itu di luar kelas dan 20% itu di dalam kelas ketika kita ada kegiatan di luar kita bisa mengerjakan tugas itu di luar kelas ataupun di tempat kerja seperti itu iya apalagi kan banyak ya kegiatannya gitu ya oke aku mau tutup nih sesi wawancaranya sharing-sharingnya sama Kang Andri jadi tutup sharing-sharing ini dengan kata-kata motivasi nikah buat mahasiswa maaf pribadi maharja ya iya oke apa nih kata-kata motivasi buat pribadi raharja biar berkaryalah kayak lagunya ee mungkin saya itu mengacu kepada Lilin ya jadi untuk para kalian mahasiswa mahasiswi pemuda pemudi yang ada di Indonesia khusus di Universitas Raharja ya hiduplah seperti Lilin yang rela mati untuk menerangi kegelapan oke oke terima kasih buat seluruh pribadi raharja keluarga besar pribadi raharja yang udah lihat video kita disini berdua gitu ya semoga video ini menghasilkan suatu motivasi apalagi kayak Kang Andri tadi ya gitu ya semoga kalian bisa berkarya dimanapun kalian berada gitu ya yang gak pernah menyerah yang gak pernah menyerah yang gak pernah menyerah buat ee membawa alma mater ke dua tinggiran raja maaf Universitas Raharja terima kasih udah mampir ke konten kita bye bye